kita bakal langsung terbang ke land of down inilah dia Oke guys match pertama e-force versus RRQ luar biasa match LK Ciko ya guys ya si Nelson pakai band Jungle tas Morales gitu oke nggak ada MM ya si RRQ aduh Cipui kali ini si Naomi ngamain ya si Cipui itu si Rainbow oke tarik dua bawahnya oke bawahnya di babysit tadi awal-awal romernya di atas ya guys ya dapetin XP dulu kali ini di bruncet oke udah tiga orang reverse dapet siapa tadi oke set up turtle turtle yang pertama monster biar di biar Evo se-3 biji guys ya oke lemon cari 4 di jumi cari 4 push dapet semua oke udah ulti di selamatkan dapet semua kuat banget dapet lih dapetnya Ivo segesa mati Oke mantap sangker mau langsung disembelih rame-rame saya coach baru main lagi saya coach ya 3-0 langsung RRQ what happened RRQ oke tinggal tunggu sekalirnya aja nih mainnya gimana nih pulang beranjet beranjet lemon enak sih langsung di ulti ya gesa mati dong buset sumpah hijau me pas banget ya mati dong lemon langsung buang purify dikit lagi langsung ya empat orang tuh liat di tartel paling sudah mulai akan muncul di kartu kedua ya ini Niko agak mencukup jauh dengan posisi di area redbox udah sisa banget sih kalau ada sih sai kot sudah ulti gitu langsung langsung multi lah masih survive enggak mati cuy GG bertambah walaupun kartu didapatkan lagi oleh bos lagi nah ini kartu le dapet luar biasa di pos lagi yang dapet ya ini bakalan lighting cukup baik banget sih pencet aja udah kayak banget ini mah seorang benar ya karena masih cukup jauh juga nih pertukaran ya kok ya berarti ya lihat-lihat buset cukup bebas ya untuk first out of tarat dimana yang kelima ini merupakan berita yang baik dan objektifnya berarti dari langsung mati tukar sih enggak apa-apa sih di area out terbatas trading tarif memang tapi ya harus membela satunya wadah serang siker tadi dengan ada dediknya juga ya dari seorang nelson jadi seke ini bakal bisa dikit rali juga di area midline what kok langsung multi kaget limong-limong what happened limong satu informasi penting karena memang sekarang gini ya Valentina itu di nerf dari segi IMU nya yaitu dia bakal ngikutin cooldown dari ultimate lawan plus dikali 0, jadi kalau gak salah level 1 itu 1,2% gitu loh jadi 1,20% terus level 2 itu 10% level 3 itu baru 100% sama persis gitu jadi bener-bener mirroring dari IMU nya lawan banget ya iya iya oke tapi memang mempunuh bikin yang cukup baik ya dari wut tertarik cuy masih bisa dihitung langsung sama temen-temen dari ARC digangguin banget sih ininya ya si alobob bicara dari teori begitu ya kok ya kita mau lihat dan permainannya objektif lancur 2 wut dapet wut masuk di ulti itu masih ada hijau ya kalau digas lagi tuh mati tuh gak ada gigit gak ada gigit itu itu ya lumayan dapat satu banananya tumbal juga harus terkejar semua kejar lagi guys mati nah mantap oke sebenarnya agak susah sih ya kalau kayak gini komposisinya gak ada mm tuh susah banget buat ngehit banyak cuma musiknya cicil-cicilan gitu loh guys gak nggak bisa langsung LEB cicil-cicil-cicil terus di kejar Chris behinder2 kayak gitu sih Cuman nanti nggak tahu sih kalau misalkan udah pada jadi ya itunya ya item-itemnya Apalagi Skylar kan Enak banget Sekarang si banteng itu ya Dominion S Mbak Nih Dia hybrid ya Rame banget Bandenya lebih kaya Oke Langsung dikasih Dream Langsung mati guys Dari tadi matchnya itu Si Arlott ini ya Yang bakal Jadi tubal dulu Terus dibalikin lagi gitu loh 4 lawan 5 sih Sabar sabar Nah Ini guys yang gue maksud guys Tarik ulur tarik ulur gitu loh Pasti menang kok tarik ulur tarik ulur kayak gini Ihhh Dikit lagi Badana pulang Lewon pulang Beranjatnya udah 2 sih Si ininya sekalian 4-0 Agak lumayan jauh ya guys ya Limon Limon Bish mati dong Ini banana lu Mati udah banana Terlalu Pede ya guys ya Sabar dulu harusnya Tidak Boongin Boongin Dikas gitu Sakit juga ya Sabar lagi Sabar lagi Tunggu tunggu Warni-warni Warni Udah ditubras Wuh gila Dapet cipui Gigi cuy Si skyro nya di itu Ini di ulti Apa namanya Saikot Mati Saikot Dikejar banana Berasa masih free guys Mati semua Mau branch Untung ada si ini Ada si lemon Lemon doang yang bisa Kena Ini loh Di branjat Mati si tas Dikorbanin ya guys ya Hizungnya Kalau si branch Nggak bikin Athena sih Ya mati mulu sih Sama lemon sih Tengok tengok Lihat lemon masih di belakang Mati satu Dreams Masukkan Oh sakit banget Si Alpop Nyari darah dulu Tadi Tarik ulur Tetap pasti menang RRK sih Kalau tarik ulur Mainnya gini Sabar sabar 55 sudah datang Mati Benanya nyari branjat Pasti Mati Buset Saikot langsung aja Hilang coy Badannya Lihat situ Masa dauti Jumai mati Branjat Awas Oh lihat lemon Sumpah Lemon doang yang bisa megang Branjat Mati si tas Terkena Tapi masih Dauda Udah Udah Luar biasa Bang lemon 92 coy Gegel Bang lemon Ngamuk Bagi saya Oke Oke Hancur Sinder tower Si itunya Gak bikin Oh udah Dibikin Itu Rose God Meteor Beranjat Kenapa Gak bikin Athena Tena aja ya kalau Tena mungkin lebih save dia hancur mid mid tengah hancur tawar tengah wait gila mati langsung Oh gila untung woki banget tuh masih dihijum balik tasnya Aduh keren mau ditarik sabar-sabar terlalu terlalu alergi jangan blunder lagi jangan blunder masih ada ini sih masih ada Minion juga udah gede kan 60 detik buat Lord lagi dikasih apa ya warnanya ini loh kayaknya sih nggak bakalan ini sih nggak bakalan dikasih sih ininya Lord ya Wardi Lord kasih Wardi Lord kasih sabar dulu sabar dulu 10 detik oke kayaknya dilepas deh dilepas evo sih Oh enggak di enggak di enggak dilepas cuy lebih lihat lemon oke war dulu war dulu wah gila berasa masih free ya banana lihat ngejar siapa mati lagi beranjet beranjet tertinggal langsung hilang dua ya guys ya lemon nih boss dan kali ini bakal berbahaya udah sih kelar sih yang tersesat dua ya tegih cuman dan juga dreams dan RQ datang bersama yee ini bakal menjadi bencana bagi teman-teman dari bosen hilang langsung luar biasa RRQ terlalu mendominasi guys mantap mantap oke guys kita ke match selanjutnya ya let's go yo 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 yo